Oke so guys welcome back to my channel bersama saya Edry Bro So hari ini saya akan membuat tutorial Bagaimana caranya kita membuat online shop di whatsapp Maksudnya seperti apa sih Online shop di whatsapp itu Jadi itu akan mempermudah anda Untuk misalnya menunjukkan produk-produk anda Melalui chattingan whatsapp Sehingga orang bisa langsung melakukan check out Pergi ke online shop anda Seperti itu ya Oke jadi saya akan tunjukkan ya Jadi disini saya sudah buat itu Storynya sebetulnya itu story di Instagram Oke disini saya sudah buat Nah ini jadi whatsapp shop Saya bilang gitu whatsapp shop Mungkin gak WA jadi online shop Segera di my youtube channel Oke saya langsung tunjukin ya Kita langsung aja gas Sekarang langsung ke whatsapp bisnis saya Saya klik whatsapp bisnis jadi Ini harus menggunakan whatsapp bisnis ya Kalau whatsapp bisnis itu seperti ini dia Ada huruf B nya Kalau whatsapp yang biasa itu seperti ini Gak ada huruf B nya ya Oke Jadi saya langsung ke whatsapp bisnis Kemudian saya gunakan android ya Ada tanda 3 di atas ya Ada tanda 3 di atas itu Tinggal di centang aja Untuk ke settingannya Kemudian pergi ke setting Nah di setting sini Teman-teman lihat ada business tools Ada account chat dan lain-lain Kita langsung ke business tools nya Teman-teman klik business tools Nah disitu ada tulisan katalog Nah teman-teman tinggal klik saja katalog Nah disini teman-teman Kita bisa masukin produk ya Oke jadi kita bisa masukin produk Jadi misalnya saya akan masukin produk Saya tinggal klik saja tambah Oke kemudian saya akan tambahkan foto disini Ya foto produk Kemudian akan tambahkan namanya Kemudian akan tambahkan harganya Kemudian akan tambahkan deskripsinya ya Kemudian akan tambahkan link nya sama ID code nya kalau ada Nah jadi caranya Saya akan pergi ke website Salah satu klien saya juga Saya akan Dari disini Ya Ya shop ya Saya akan buka Oke ini ya Jadi misalnya Ini adalah online shop kalian Ya Kemudian sekarang Tinggal misalnya produk mana nih Yang mau dipakai ya misalnya Kemudian saya misalnya yang tas aja Tas bounty ya Saya klik tas bounty Nah disini teman-teman Ada deskripsinya ya Sedikit ya Oh ini deskripsinya gak ada Saya mau yang Dompet aja Oke Nah disini namanya tas Apa yang tas bounty ya Oke ini saya Sengaja kasih Sengaja kasih Apa namanya Proteksi gini Jadi memang gak bisa di Coaching Nah kayak gitu Jadi Sekarang saya tunjukin Saya ambil saja Ininya ya Saya ambil Apa lagi namanya Saya ambil url nya ini Kemudian saya kembali Kesini ya Kemudian saya buka ini Nah sekarang gambarnya Kita bisa pilih ini Dari galeri kita Jadi harus sudah harus ada di galeri ya Jadi misalnya Gambarnya itu adalah Ini ya Misalnya ya Jadi Ini misalnya Kayak gini ya Kemudian itemnya Namanya adalah Nah ini Saya buka gini Namanya dompet By Larry Ya kayak gitu ya Ya dompet aja lah ya Dompet gitu ya Terus harganya Misalnya Harganya itu Seratus lima puluh ribu Satu tiga Kemudian tambah field nya Nah jadi disini Bisa kita tambahkan Oke Dompet ini Adalah Dompet Yang Paling Kici Nah kira-kira kita terserah Dengan Kemudian disini ya Kita taruh link Daripada Dompet ini ya Dompet by Larry ini Nah kemudian kita Klik save Oke Setelah kita klik save Kita tunggu sebentar Ini karena masih di review Sama Apa namanya This item is being review If it's been approved Your customer will be able to see it on your profile Nah jadi Kalau misalnya ini sudah di approve sama si Whatsapp nya Maka Itu Bisa dilihat oleh Nah sudah di approve Nah jadi ini bisa dilihat oleh Orang ya Jadi Sekarang misalnya Dilihat ya Dilihat oleh orang Saya buka WSI yang berbeda Ya kemudian saya cari disini Oke ini ada Nah ini ya XL ku ya Nah ini Nah ini XL ku ya XL ku Kemudian Sekarang saya buka ini Dan sekarang disini saya lihat ada Misalnya Gitu ya Nah jadi saya bisa Misalnya saya mau kirim pesan nih Ke dia Atau misalnya saya langsung kunjungi saja Langsung ke tokonya gitu Teman teman Nah Itu salah contohnya ya Jadi ini kalian bisa tambahin deskripsinya ya Yang lengkap ya Saya klik aja gitu Oke sampai disini Kita sudah lihat semuanya Bla 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 Dan saya bisa langsung pesan juga By Whatsapp juga disini Seperti itu guys Oke jadi Seperti itulah caranya Gimana kita Naruh Ya Naruh Online shop kita Atau Bukan online shop Naruh Produk kita di Whatsapp Nah kita bisa naruh di katalog sini guys Oke jadi Itu aja Jadi karena saya Bukan jual ini ya Saya langsung hapus aja Hapusnya kayak gini ya Besarnya ini gak sesuai Tinggal dihapus aja Oke selesai Nah jadi Gunakanlah Whatsapp bisnis Untuk Kemudahan Anda Seperti itu guys So Thank you so much For watching my video If you like Please like Wih Bapak ke bahasa Inggris ya Kalau kamu mau dapatkan video terbaru Tinggal di subscribe aja Dan jangan lupa Tekan tanda loncengnya Agar anda mendapatkan pemberitahuan Pada saat Saya mengupload video Oke Dan bila bermanfaat Tinggal di share aja Sebanyak-banyaknya Dari teman-teman kalian Sehingga mereka juga Mendapatkan manfaatnya Oke See you guys